Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk. Dari soal diketahui, ayah membuat persegi panjang dengan kawat sepanjang 210 cm. Ukuran persegi panjangnya 6 cm x 4 cm. Berarti panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm. Yang ditanyakan, sisa kawat yang mungkin adalah titik-titik. Nah sekarang kita cari tahu dulu nih, keliling persegi panjangnya. Lalu kita cari berapa persegi panjang yang dapat ayah buat. Nah kita cari keliling persegi panjangnya. Co-friends masih ingat kan rumus keliling persegi panjang? Rumusnya 2 x panjang ditambah 2 x lebar. Nah sekarang kita masukkan nih rumusnya. Lalu kita masukkan nilai yang diketahuinya. Panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm. Jadi 2 x 6 ditambah 2 x 4. Untuk mengerjakan soal ini, co-friends jangan lupa. Urutan operasi hitung campurannya. Yang pertama tanda kurung, yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Berarti sekarang kita kerjakan yang ada di dalam tanda kurungnya dulu. 2 x 6 itu sama dengan 12. Lalu 2 x 4 itu sama dengan 8. Nah sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 8 hasilnya berapa ya? 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita dapat hasilnya adalah 20. Kita tulis deh hasilnya. Sama dengan 20 cm. Maka keliling persegi panjang yang ayah buat, itu adalah 20 cm. Selanjutnya kita cari banyak persegi panjang yang dibuat oleh ayah. Berarti panjang kawat dibagi keliling persegi panjangnya. Panjang kawatnya itu adalah 210 cm. Lalu keliling persegi panjangnya itu adalah 20 cm. Jadi 210 dibagi dengan 20. Nah sekarang kita hitung menggunakan pembagian bersusun ya. 210 dibagi 20. 21 dibagi 20 itu dapat 1. 1 merupakan hasil yang mendekatinya. 1 dikali 20 sama dengan 20. Lalu kita kurangin. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1 dibagi 20 itu nggak bisa. Jadi kita tulis 0. 0 dikali 20 itu sama dengan 0. 1 dikurangi 0 itu sama dengan 1. 1 dibagi 20 masih belum bisa. Jadi 0 yang ada di sini kita turunin. Jadinya 10. Jadi 10 dibagi 20 itu juga nggak bisa. Maka 10 ini itu adalah sisanya. Sisanya itu adalah sisa kawat yang tersisa. Setelah ayah membuat beberapa persegi panjang. Nah berarti kita dapat nih hasilnya ini itu adalah banyak dari persegi panjangnya. Berarti kita dapat persegi panjang yang dapat dibuat ayah itu adalah 10 persegi panjang. Lalu tersisa 10 cm kawat. Jadi sisa kawat yang mungkin itu adalah 10 cm. Jadi jawabannya yang mana nih? Benar banget jawabannya yang A. Sisa kawat yang mungkin adalah 10 cm. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko, friends. Selesai deh sampai sini.